Kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin saat ini sudah menginfeksi 9 orang tenaga medis. Terakhir 2 tenaga medis yang bertugas di ruang ICU Rumah Sakit Kolonel Abu Janibangko yang menyebabkan beberapa hari lalu ruang tersebut ditutup. 6 orang tenaga medis di Rumah Sakit Merangin Medical Center dan 1 tenaga medis dari Puskesmas Bangko. Akibat adanya beberapa tenaga medis yang telah terpapar COVID-19 ini membuat beberapa fasilitas kesehatan di Merangin terpaksa ditutup sementara di antaranya Rumah Sakit Merangin Medical Center dan Puskesmas Bangko. Pelaksana tugas Bupaten Merangin Mas Uri mengatakan setelah melakukan rapat koordinasi dengan Satgas COVID-19 ke Bupaten Merangin untuk memutus mata rata penyebaran COVID-19 maka Puskesmas Bangko ini ditutup sementara dan juga Rumah Sakit Merangin Medical Center. Untuk saat sekarang pelayanan masih ditutup untuk 3 hari ke depan. Teruskesmas Bangko Untuk Rumah Sakit Swasta sendiri Pak? Ditutup juga enggak Pak? Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit MMC Tim Liputan Kompas TV Jambi